Halo selamat datang di channel youtube saya kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian caranya membeli oli Pertamina Restron yang origi atau yang benar yang asli jadi biar kalian gak ketipu nih sama yang namanya oli palsu karena zaman sekarang banget sekali beredar yang namanya oli palsu oli daur ulang yang kualitasnya jelek banget jadi di tangan saya ini sudah ada oli Pertamina Restron Uco oli Pertamina Restron Techno 1040 jadi kita langsung ya caranya supaya kita bisa tahu oli ini asli atau tidak poin pertama yaitu ada pada kode di sini kode yang sudah ditutup sama di bodinya kode ini kalau dia asli dia akan lurus antara atas sama bawah dia lurus dan atas dan bawah ini kodenya sama tidak mungkin ada berbeda walaupun satu buruk pun seperti ini di atas ini ada 04758186 juga di bawahnya ada 04758186 ini sama jadi ini dan ini harus sama dan harus sejajar kalau atas dan bawah tidak sejajar ataupun tidak sama berarti kemungkinan oli Pertamina kalau ini sudah ada berarti poin pertama lolos dan ini kemungkinan adalah oli Pertamina asli kedua yaitu ada pada stikernya ini sudah saya sobek ya buat membuktikan kalau dia oli Pertamina asli di sini kalau kita sobek sejajar nya dia akan ada cetak biru seperti ini ya ada cetak biru bertuliskan Pertamina kalau kita robek ada tulisan Pertamina kalau tidak ada berarti kemungkinan oli itu palsu harus dicurigai ini ada kan berarti poin dua lolos ini kemungkinan besar oli asli yang ketiga ada biasanya ada pada ininya guys biasanya kalau dia di sinar pakai sinar biru sinar biru yang biasanya buat mendeteksi uang palsu dia biasanya ada 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 tulisannya disini satu dua tiga dan yang keempat bisa kita lihat dari dalam sini ini coba kita buka di dalamnya oli Pertamina Vestron hijau di dalam seperti ini kalau yang asli nah dia ada ada hologram berwarna silver dan bertuliskan Pertamina dengan logo Pertamina jelas sekali ya ini asli ini bagus sekali kalau dia palsu kebanyakan oli palsu yang beredar itu yang namanya sini ini hologram ini dia kan cuman cetakan printing biasa ya jadi agak memudar kadang tidak seperti ini apa ya kelihatan sekali kalau dia itu palsu memang tidak bagus dan ini kemungkinan adalah oli asli karena pertama kedua ketiga dan keempat ini ada yang kelima juga bisa kita lihat dari kondisi botolnya karena memang kalau oli asli kondisi botol itu bagus bagus rapi juga bersih kalau oli palsu kan dia botolnya botolnya daur ulang ya jadi kemungkinan ada cacap di botol seperti itu juga saya baca di salah satu blog di Google ya kalau oli Pertamina Vestron itu palsu dia itu enggak mengeluarkan aroma khasnya dari si Pertamina karena Pertamina sendiri dia punya aroma khas dari masing-masing olinya misalkan kayak di Enduro racing itu harumnya khas sekali juga di ini ada bau-bau harum ada bau khasnya dari si oli Pertamina jadi seperti itu nah saran saya ya teman-teman kalau anda itu mengganti oli di bengkel kalau di bengkel resmi kemungkinan kemungkinan besar olinya asli ya kalau di bengkel resmi dealer kayak muda yang kemungkinan asli tapi kalau kalian mengganti di bengkel pinggiran jalan saran saya kalian jangan pas ragas kalian harus melihat olinya nah perhatikan dulu dilihat benar-benar kalau sudah itu kemungkinan asli baru kalian ganti tapi kalau kalian hanya duduk-duduk saja motornya dimasukkan nanti mekanik disana mengganti dengan oli yang baru yang olinya belum tentu kalian tahu asli atau tidaknya itu menurut saya jangan seperti itu kita sebagai customer kita sebagai pemakaian motor kita sendiri juga untuk umbinya itu ada di kita jadi kita harus kermat dalam memilih oli apalagi oli ini ibaratnya kalau dalam tubuh manusia itu adalah darah darah dari manusia itu ada darah kalau di motor ini ada oli oke itu sekian tips dari saya semoga bermanfaat dan cermatlah dalam memilih oli kembali lagi pada diri kita sendiri kalau kita tidak cermat yang mungkin adalah kita sendiri oke terima kasih dan jangan lupa like juga subscribe dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan apapun silahkan kalian komen di bawah Insyaallah saya jawab oke terima kasih sampai jumpa